Waqala sallallahu alaihi wa sallam Fi tafdilil ilmi alal ibadati wa syahadah Api ndi Ngaji Ibadah Karumati syahid Saat niki usum Perang tengg palestina Podo pingin mati Syahid Terus kata tiang Ibadah isu awan bengi Say, say Di kongkon karo ilmu Sing buk gole'i Ono telu nggole ilmu Ngelakoni ibadah karo mati syahid Caron jeningan milah bundi Perkara bapak nggole ilmu gitu ya Kok kena bapak mati syahid Kuduh mati syahid Ngini lho Jenengan kok ngerti Nek mati syahid apa Iku sokong di Ilmu Jenengan kok ngerti Nek ibadah sholat duha Iku ganjaran ini Iku sokong di Ilmu Mulani orang orang duwe Ilmu orang ngarah isu ibadah Orang orang duwe ilmu orang ngarah isu mati syahid Mulani kan tentu kisah Nek boten klentu Teng kitab durotun nasihin Sing kitab durotun nasihin Ini ikhtilaf diantara para ulama Perkara sangking akai hadis doif Tapi najan doif doif lah Denggu Denggu pangertan Ono wong ngarep ngebuh suwargo Rebutan Si ji Sing rebutan ini wong sing mati syahid Sing nomor loro Wang ulama Sing nomor telu wong sing haji Sing nomor papat wong sing suge Rebutan Wang mati syahid Buarang apa yang melebus suwargo Di si i Dipengengkaru Malaikat Gue kok apa melebus suwargo di si i ku piye Lekulau ini diyang inggang mati syahid Sing dijanjani melebus suwargo Asap ikunal awal Lekulau kok ngerti Nek mati syahid Aku melebus suwargo di si i ku Sopo sing ngandani Ulama Lekul gak ulama di si si melebu Oh enggak 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 Terus wong suge maju Apa yang melebu Gue derajat mau apa yang melebus suwargo di si i ku piye Kulau ini diyang inggang sako Tiang inggang ahli sedekah Inggang bantu Katah tiang Kanti bondo kulo Kulo ikhlasi lahi ta'ala Lu kok kue ngerti Wong suge luman melebus suwargo di si Sopo sing ngandani Ulama Lah ulama ero melebu kok kue apa yang melebu Wong haji Wong papat pokoknya Ini jelas Seng terus ulama dikongkong maju Wong ga ini jenangan melebet riyan Tiang-tiang ini ngetosin jenangan melebet Jadi kue ini Kulo ini kumbotan sakit nyebar no ilmu Nek botennya nonton tiang ini Maksud di kue ini Ura iso ngaji Nek uradibandani wong suge Loh umpoh mau aku rene Ini memang beberapa Kulo temponorogo gratisan Maksudnya gratisan Seng bayari sopir kue kulo Seng bayari tim kulo Tenaga kulo itu kue ngorongkong gratisan kulo Kue ini nopo Maksudnya nopo Maksudnya pokoknya badan dikongkong Maksudnya kan Maksudnya nopo Maksudnya nopo Maksudnya nopo Maksudnya nopo Maksudnya nopo Maksudnya nopo Berarti mulu di ulama' karena wong suge Ulama' Hahaha Hahaha Maksudnya bareng 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 Maksudnya nopo Maksudnya nopo bareng bareng Ulama' yang mau mlebu dewi Wang suge yang mau mlebu dewi Wang mati saya nopo bareng bareng Akhirnya nopo bareng bareng Alhamdulillah Ameen Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya nopo Maksudnya hati-hati jadi kiai Ada kiai Maksudnya wong suge kok Iri weng Ngurah pantas jadi kiai Bila nopo 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 Awas jadi kiai Kau pindah Wong suge Suge itu bisa menjadi fasilitas Menjadi kendaraan bareng bareng mlebu Suarga Ojo sampe Cungkrayan Bawa ngelola jengahkan Ada wong Due ilmu Ahli ibadah Mati syahid Fadlul alimi Alal abidi Kafadli ala adhna Rajulin min ashabi Kanjeng Nabi Dawuh Keutamaan Wong alim Ngalahke Wong sing ahli ibadah Wipodokaru Keutamaanku Ngalahke Asor asore Wong lanang Sokos sohabat Fangzur kaifah ja'ala Al ilma muqorina Nidda rojatin nubuah Lihat bagaimana Allah menjadikan ilmu Itu mendekati Derajat kenabian Wa kaifahat Tarut batal amali Al mujarati al ilm Bagaimana Allah Merendahkan Derajatnya Amal ibadah Dibanding dengan ilmu Mulanya Ono wong ibadah tanpa ilmu Niku ibadahnya ditolak Perkoro Ibadah tanpa Ilmu Contoh Masa sholat Sa Ono pak Sangking sergepi wong Barasar sholat sunnah Barasar sholat Sunnah Kulau nanti Jangan sholat Sholat apa Alah Gusti Allah Perso Sholat Ya apa Ya apa Ya oleh Korah oleh Barang Sholat Sholat apa Sholat pribadi Diterus 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 Masa sholat pribadi Diterus Tontonan ibadah Kudu Ati Allah Ati Ur Rasul Yang Senggak Nurutkan Nabi Kusuk Getun Kulaya Wait Lata Laitan Ittah Kutu Ma'ar Rasul Sabilan Getun Aku Gak Ndadak Kanjeng Nabi Dalanku Urit Mulanya Sholat Barang Nasar Dikaron Kanjeng Nabi Ya Wais Ojo Lak Kuk Tambah Sholat Gayadu Alah Kusuk Allah Senggroh Kok Nurut Dikar Rukiyah Inu Ba Wais Pun Jadi Allah Mengangkat Derajatnya Orang Berilmu Soalnya Orang Berilmu Kok Ibadah Seregep Orang Tan Soya Kadah Ilmune Ini Tan Soya Seregep Ibadah Tapi Orang Khusuk Ibadah Orang Nambah Ilmune Ini Tambah Atas Ati Ini Paham Maksud Aku Tak Kok Sengrung Tau Tahajud Tahajud Seminggu Pisang Mas Andi Seminggu Berapa? Sekawan Sekawan Ape Seminggu Papat Jajal Tambah Telungkas Tiap Hari Tahajud Terus Ngedu Tahajud Ngotong Aku Roh Nyawang Nyawang Liyawel Pak Udah Pokoknya Batang Tuh Pak Paham Paham Maksudnya Ya Uwong Khusuk Ahli Ibadah Tanpa Ilmu Ini Mesti Ada Korban Sama Orang Tau Dukha Orang Belajar Ngaji Terus Dukha Khusuk Perkoro Bangkrut Utang Wageh Semuanya Ngi Jajal Dandani Khusuk Dukha 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 Minggu Dukha 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 Ibadah Tanpa Ilmu Dari Korban Dukha 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 Ngerak Dukha 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 Tapi Ngaji Tanpa Amal Ngaji Tanpa Ngakau Ini Ini Tidak ada Efek Efek Sejir Rodok Lanjut Terus Nomor Luruh Ngilang Ngiriak Ini Rodok Anggil Mulanya Kudu Seimbang Antara Ilmu Amal Ibadah Kudu Imbang Kudu Nanti Iso-Iso Anggap 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 Kok Anggap Masya Allah Kudu Dik Darum Botan Saket Dilem Tahajut Sampai Ngerapit Turu Wiling Dusok Mentholok Ngerapit Turu Wiling Dusok Mentholok Wah Tahajut Mereka Karipan Masya Allah Ini Haceng Mantua Haceng Dukha Pak Seng Huyu Yawang Ini Pak Kudu Iling Barang Orang Kudu Ini Gampang Ria Jadi Ria Ini Kudu Lawan Kudu Ria Uang Kudu Ibadah Apa Orang Ria Perkara Nopo Kudu Jadi Sampai Tentang Ria Maka Tengah Akhir Tentang Bab Tagabur Ria Lawan Ria Ini Namung Kudu Uang Rata Numpak Pesawat Contoh Kaya Cili-cili Anda Numpak Pesawat Ini Sekelas Keluar Saya Ulan Peng Telui Saya Urep Urep Numpak Pesawat Peng Pisang Masya Allah Baru Numpak Pesawat Peng Pisang Pesawat Petuk Tenggo Yang diceritakan Pesawat 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 Itu jebol Ini Kok Pramugari Ini Apa Yang Lebih Tengah Terus Pesawat Terus Perkara Numpak Pesawat Yang Cerita Duh Ini Tandanya Nggak 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 Cerita Tahajud Berarti Nggak Nggak Tahu Tahajud Lihat Misalkan Numpak Pesawat Ya Lali Numpak Pesawat Biasa Paham Berarti Apa ini Ilmu Ibadah Ilmu Soalnya Ilmu Nyebab Sergap Ibadah Tapi Sergap Ibadah Tanpa Ilmu Kudu Korban Dosanya Raku Ninggal Nggak Dosanya Raka Nungg Tambah Dek Senggledus Warko Insyaallah Kok Ini Nggak 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 Kroso Nggak Oke Seng Kusuk Kusuk Dimarini Kusuk Rapopal Ibadah Seng Mempeng Tapi Kudu Ditambahi Ilmu Wa Inkana Al-Abid Layaklu An Ilmim Bila Ibadah Allati Yuadhifu Alayha Walau Lahu Lam Takun Ibadah Wang Sing Ali Ibadah Umpam Mode Sepi Soko Ilmu Mempeng Angguni Ibadah Tapi Orang Nambai Ilmu Maka Ibadah Tidak Menjadi Ibadah Kara Gara Tahajud Melakukan Doso Lagak Doso Ibadah Yang tidak dibaringi dengan ilmu Tidak menjadi Ibadah Keutamaan Orang Alim Mengalahkan Orang Yang Alih Ibadah Itu Seperti Bulan Purnama Mengalahkan Segala Atau Semua Bintang Jadi Wang Dwe Ilmu Ngaji Ibadah Dibanding Kara Wang Ibadah Tok Niku Podok Kara Bulan Dibanding Kara Lintang Luqman Al-Hakim Niki Wasiat Dateng Putra Putra Sakit Kulo Jengan Tiru Wasiat Putra 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 Nah Jalisin Ulama Nah Nga Wara Lumbuh Nenggan Poro Ulama Sampai Aduh Sampai Ulama Par Kau Kau Ulama Dese Kau Kau Ulama Sampai Dengkul Kau Dengkul Ulama Gantet Artinya Selalu Dere Kau Ulama Kau 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 Sampai di yakin demi Allah jika ada para ulama, hatimu ayam karena urusan sudah dihenteng Pak Yahya itu mau nangis sabar kata-kata sabar terus nangis itu aku kudup-kata pun Pak Yahya diikhlasnya dan nanti yang dibodohnya orang telah ngatus juta dibodohnya kancanya tuku sawah orang TKI sertifikat telah ngatus juta duit dihenteng sertifikatnya dihenteng telah ngatus juta duit orang TKI kira-kira buk apa ini Pak? ini cerita dari Sampan di sini bukannya apa ini? lapor ini ikut ini puan penjara ini bahan kapok terus apa ini? ya jadi jatuh sih sampai si melepuh penjara jatuh sih dan nanti yang mau ditunggu Sampan kepingin duitnya lunas kembali kepingin Pak Yahya ikhlasnya itu enggaknya kokohnya dihenteng ya Allah mungkin-mungkin orang yang nipu pulau ini jendengkan urepnya paling ini berkah tambahin ke lapangan disk ini ya Allah orangnya aku tidak terima Pak Yahya mau 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 ngeleng lupuk itu enggaknya apa? tapi ini kok angin sampai yang orang bisa membalik duitnya 100 juta seuruh sampai ikhlas karo rindu kunci kunci Allah mengembalikan kebahagiaan kita mengembalikan apa yang hilang dari kita itu sampai awa itu ikhlas karo rindu ini sampai di sondunga ada orang yang nipu sampai sampai ikhlas karo rindu kunci Allah cepat membalik dengan duit itu 100 juta dari jalan yang kita tidak pernah mengetahuinya tapi ini hatimu masih mengembalikan masih ingin mengembalikan duit yang hilang ini sampai mati duitmu membalik hatimu meresulah bahkan jantungmu bengkak lu aku jadi dekat para ulama dengan dekat para ulama maka hati kita akan menjadi hidup seperti bumi yang asalnya kering dikai banyu sokolangit akhirnya adem terus menungguhkan tumbuh-tumbuhan hatimu hatimu lanjutkan sehingga dari ulama ini dikai gusti Allah diparingi ayam tentrem oleh nuril hikmah cahaya kebijaksanaan Allahumma amin baun fadhilatut ta'lim ini keutamaan ini ngaji dikawu keutamaan ini ilmu ini keutamaan ini ngaji amal ayatu faqaulhu ta'ala 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 terus biaji waliyung ziru kaumahum iza rojahu ilaihim la'allahu yahzharu niya 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 rada hapal sehingga hapaiulhu ta'ala Pharisea faqaulhu ta'ala maka ada sebagian golongan kelompok orang mu'min satu kelompok ini merdi-merdi ilmu agama orang Palestina perang, oke, sebagian perang tapi ada satu kelompok yang khusus ngaji ilmu agama supaya nalikannya orang mulai perang ilmu Gusti Allah orang mati ada yang menyerang ilmu agama anakmu papat, salah siji kutu ada yang merdi-merdi ilmu agama soalnya anak papat dan orang yang yang bawa ngaji babar bisa ini aku ya rhodok sulaya pak rhodok sulaya maka ini satu kelompok harus ada yang merdi-merdi ilmu itu perang karena saat itu asbab bunuh zuli ayat ini sohabat itu ingin mengangkat perang tapi dilarang oleh Allah harus ada ashabus sufah yang orang usah melu perang termasuk Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit ini aku pangah punten awa eku ru cili lencir gampangannya wong desekan lo ambruk ini jenengnya Zaid bin Sabit ngulu-mur telulah setahun moro karo kanjeng Nabi gua pedang ya Rasulallah kulo ingin perang derekin jenengan ya Rasulallah karo kanjeng Nabi Zaid bin Sabit pulang yang kamu jangan ikut perang lewong dangkuru cili terus melok perang gampangannya kena angin banter upoh lewongnya nyusah no koncone nyusah ni koncone makanya kalau Palestina ngeten ini dipangah punten umpoh mau no wong Indonesia kajus kulon jenengan derek ngeriko ni kura tambah minak no wong Palestina ni ku tambah no po beban ni mulan yang bantu Palestina ni ku 3D doa dakwah 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 ni ku menyampaikan bahwa Palestina adalah yang benar Israel yang salah ni ku jenengnya dakwah doa dakwah sing di terakhir donasi nyumbang sing gua nguyuwi kato eo ramelok kabewi nungo ramelok dakwah u ramelok opomonah donasi ya Allah wis berat 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 pas'alu ahla zikri ing kuntum la ta'alamun kusya Allah da'wuhu dan ingat Al-Quran pas'alu ahla zikri ing kuntum la ta'alamun ahla zikri ay ahlal ilm bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui kulon jenengan gak ada masalah takono nenggone wong singduwe ilmu wa ammal akhbaru faqalu sallallahu alaihi wasalam man salah kato rikon yatulubufihi ilman salakallahu bih torikon ilal jannah kanjeng nabi dawuh sopowo ngambah dalan barang siapa melakukan perjalanan ngambah dalan yatulubufihi ilman yang perjalanan itu niat untuk mencari ilmu salakallahu bih torikon ilal jannah maka dia sungguh telah membuka jalannya menuju surga jalan menuju pintu surga Allahumma amin ini yang adek 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 yaolai sidik yang adek 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 yaolai akeh ini yang paling tebih ini yang putih ini pun di jenengan kare kare pinggir duur gunung ga ya jatwilis 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 kare melakukan perjalanan yang perjalanannya itu untuk mencari ilmu maka sungguh dia membuka jalan menuju surga bismillahirrahmanirrahim berarti wong buka majlis ilmu berarti membuka taman-taman surga bismillahirrahmanirrahim waqala sallallahu alaihi wa sallam la antagdua fa ta ta'alama baban minal ilmi khairu jatwilis siapa berangkat di pagi hari kemudian dia belajar ngaji satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada sholat seratus rekat kulonjen dengan tengok-tengok ngaji nambah bab sokoh ilmu saya ini bab ilmu sok bab ahlu sunnah wal jamaah nomor telu bab toharoh pokoknya sakbab sakbab ngaji sakbab sakbab barang siapa duduk di majlis ilmu yang dia ngaji satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada sholat seratus rekat kemudian nanti sholat seratus rekat kemudian nanti kulon nanti tapi lagi patang puluh rekat kulon mokel kulon nanti 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 satu seratus rekat halah yuk halah yuk ngerti sang imam ini surat seratus doa halah kipuak wiss mokel mokel oleh patang puluh rekat kalau yuk moh ketika ini wiss yuk mundur yuk mundur ayo oh satu seratus rekat si sakbab soko ilmu ikuluh apik tidimbang sholat satus rekat masya Allah ini fadilai ngaji wakawla sallallahu alaihi wa sallam nah ini kisah pal kabeh sing sekolah MI musti apal tolabul ilmi faridotun alakullimus limin ngolih ilmu iku wajib tumrape saban saban wong islam lanang ngelang saban saban wong islam wadun wakawla abu dardak laan ataan lama mas alatan ahabu ilayya mingkiya milay latin sohabat abu dardak mengatakan aku ngaji siji masalah ikuluh tak senengi tinimbang aku sholat suwengi ini sohabat sohabat diskusi tentang ilmu itu lebih dicintai para sohabat tinimbang sholat semalam suntuk nah saya ingin ku pangapunten akeh wong khusu ora seneng ilmu akeh wong pangapunten ahli ibadah tapi ora seneng ilmuniku rodok medeni rodok medeni medeni nopo yong 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 korbani naik kealirannya di eura Masya Allah jadi suargo itu tambah sempit tambah sempit tambah anil tambah anil laik wong ngaji suargo tambah gampang tambah gampang nanti kita nikir apa sempit kaya kaya usawa kelebus suargo apa itu iya tau kawet komah rene niat ngaji membuka pintu surga terus yang bawa susahnya apa wong dwe kuncini wong dduduh no pisang miftahul jannah la ilaha illallah saya mau nyebut la ilaha illallah berarti berarti kuncini suargo karek dalani rono la dalani rono dalani apa ngaji menempuh perjalanan mencari ilmu maka dia menempuh perjalanan menuju surga sampai teko ngarang lawat apa ngarep lawang suargo nyekeli berarti kuncini karek bismillahirrahmanirrahim waqala aidun ala alimu wal muta'alimu syarikani fil khair wa sairun nasihamma cala khairafihim kanjeng naa abu darda ugidawuh niki dawe abu darda mutan dawe kanjeng nabi dawe sohabat wong sing mulang karung wong sing ngaji wong alim karung muta'alim iku bekerja sama di dalam kebaikan ganjaran sampein kalih kulon iku sami beda ni kulon mukmacak ni sampein ngurung ngekno niki saling bekerja sama di dalam kebaikan umpoh mondang aku mocotok raning wong wong gak diadani wong bintong kini ngunik irfan keopo 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 diwikok ngeceh kan bintong pak ngga tapi umpoh mondang wong ngelumpok meneng bayi terus meopo gak kare keplean ulani wong alim karung muta'alim wong sing mulang karung wong sing ngaji ini ku podo-podo kerja sama di dalam kebaikan podo-podo mulang ing dalam kebaikan sedangkan yang lain itu seperti merutu mimik lah kare rafihim wong ngurep kok gak gelem ngaji itu tadi mimik merutu merutu gitu ganggu wong he? lo kahit mawrak gini tuh? merutu sampein ngerti wong sing orang ngaji merutu ganggu dikongkong ada wong sedekah diumumki mari kita bacakan fatihah untuk si fulan beliau telah menyumbang masjidnya 10 juta semoga hidupnya diberi berkah al-fatihah merutu yang muni pamer pamer sedekah akeh jere? pamer ada wong nyumbang saya ketewu diumumki karena takdir si fulan nyumbang saya ketewu si teh di diumum 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 itu apa? merutu 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 itu digaduk sama-sama orang yang cocok jangan tidak wong orang ngaji digaduk sama-sama orang yang cocok semuanya mengalir kita mengalir kita dalam desa kita 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 tapi kita berbentuk orang yang ngaji kita kita sehingga orang yang ngaji kita bagi mereka bismillah waqala asyafi'i'u imam syafi'i dawuh ngeten radiyallahu anhu dawuh ngeten tolabul ilmi abdalu minan nafilah gole ilmu ikuluh apek tinimbang sholat sunnah gole ilmu ikuluh apek tinimbang sholat sunnah pengampunten, enten dia ngeritik ngeten ini memang kira jamaah sholat asar kurungu adhan niku wong sing fanatik khusuk gandu ilmu kok gak leren disek langsung jamaah pengampunten jamaah itu apa tapi Allah itu ngengkei kelonggaran mulanya marai jeningan nate tengpondok-pondok salaf tengpondok salaf, niku enten sebagian pondok salaf niku sholat zuhur, niku jam loro kurang seberapa jam loro kurang seberapa niku nampok, soalnya santrin itu rambungnya sekolah ngaji jam rolas terus kau lulah terus turu istirahat sampai jam setengah loro diubrahi, jam loro kurang seberapa lagi sholat zuhur jamaah yang orang fanatik khusuk khusuk sholat awal waktu iya iya bener tapi niku ngelakoni jam loro kurang seberapa lakoni jamaah itu oleh loro niku ngelakoni awal waktu itu hukumnya tapi gue ngelakoni akhir waktu, waktunya apa itu hukumnya wajib niku randang dilakoni, hukumnya waktu itu berarti wajib harus sunnah apa itu hukumnya tapi wajib terus ganjaran fadilai jamaah paham maksudnya niku ngaji ngaji niku ngaji niku jari bahaya aku itu sholat jam loro jamaah itu oleh kewajiban loro siji kewajiban sholat zuhur namanya kewajiban dan tidak dilakoni niku disik ada waktu itu hukumnya sunnah api sunnah apa api wajib tapi ini podo-podo jamaah itu aku tidak salah paham gue aku khawatir baru ini terus gue aku ngeri jam loro banyak wajib oh salah meneh yang maksudnya ini podo-podo jamaah itu jamaah itu jumlahnya ya podo makanya kita ini misal kerunguatan kita boleh langsung jamaah? boleh karena inti zhur sholat niku say yang nanti rusaifah niku sayyid muhammad niku ngaji nih niku nggak ngotain jam setengah rolas ngaji udah gak rugi sebah jam setengah rolas ngaji koko di tengah-tengah sholat jamaah mbakda jamaah ngaji mana ngeteni ngasar jadi ngeteni sholat nganggu ngaji di ngeteni sholatnya nganggu ngaji ngeteni masya Allah itu pirang kewajiban yang dilakoni bismillahirrahmanirrahim yang ngeteni sholat jamaah di sisi ya dimben api hukumin apa? sunnah dan ngeteni ngaji di sisi koko ngenteh ini akhir waktu berarti oleh wajib luru berarti ya api yang podo-podo jamaah bismillahirrahmanirrahim di tengkondok ini suruh jam 5.10 saat ini suruh jam 5 suruh ini aku meletaknya jam 5 aku gak raku di subuh sampe ini 5 lebih 7 kok Mas Irfan ini maduk lebih 20 loh saya ini 5.20 tiga hari yang lalu 5.00 7 harusnya update deh harusnya update saya ini rhodok rini soalnya yang inginan ini jam 4 kurang seprapat saya ini jam 4 kurang 5 menit jadi mundah rini mundah rini nah suruh jam 5.10 misalnya ngerti ini jam 5 kurang seprapat pondok puluh jam 5 kurang seprapat soalnya apa sholat di awal waktu itu mustahab sholat di akhir waktu itu hukumnya wajib ini suka mpnkb podo melok wajib podo melok pak ayah ini jam 5 kurang seprapat lagi sholat seprapat ya aku melok saya ngarep mustahab jadi itulah ilmu untuk menjaga konsistusi agama kok kok terus yang senengani awal waktu akhir waktu kok yang rokok kok udah deh paham maksudnya ya jadi itulah fungsinya ilmu menjaga mulani terus imam syafi'i tola boleh ilmi abduluminan nafila gole ilmu iku luwe apik tinimbang gole kesunahan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih